Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kruz. Ini saya, Andy, dan ini vlog saya terakhir untuk review koleksi. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasanya teman-teman, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-subscribe channelku ini. Aku berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, yuk segera di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video dan update-an terbaru dari aku. Nah, selain itu teman-teman, jangan lupa untuk memberikan support kalian dengan cara like dan berkomentar di setiap videoku agar aku semakin semangat untuk mengupload video-video ku. Nah, kita mulai saja. 1, 2, 3, get handsome! Nah, seperti yang teman-teman ketahui dan yang pernah aku jelaskan pada video sebelumnya, bahwasannya aku adalah seorang buku kolektor. Dan buku yang aku koleksi adalah buku-buku yang berkaitan dengan hobiku. Hobiku yaitu seperti film animasi, komik, dan juga superhero seperti Kamen Rider dan Power Ranger. Nah, kenapa aku menyukai komik? Karena aku juga seorang pengarang komik. Kalian nggak percaya? Lihat ini. Jadi teman-teman, komik Freaky Nido itu aku rilis di tahun 2017 dan sampai sekarang komik itu tidak pernah jadi official webtoon. Yeay! How poor I am. Tapi teman-teman, buku yang akan kita bahas kali ini adalah buku yang berkaitan dengan salah satu komik terlaris sepanjang masa. One Piece? Ya, I know. One Piece is the number one of the best-selling comic ever. But... No! I'm not gonna review One Piece right now. But... We talk about the number two. Aku akan membicarakan tentang buku terlaris kedua setelah One Piece. Pasti kalian tahu. Nah, buku yang akan kita bahas kali ini adalah... Ta-da! Dragon Ball The Complete Illustration! Yeay! Jadi teman-teman, buku ini berisi ilustrasi berwarna yang dibuat langsung oleh pengarang komiknya, yaitu Akira Toriyama. Buku ini sendiri sudah dirilis dari tanggal 19 Agustus 2008. Ketebalan buku ini yaitu 218 halaman. Bicara tentang dimensi buku ini, untuk panjangnya yaitu 18,03 cm, untuk lebarnya 1,78 cm, dan untuk panjangnya adalah 25,65 cm. Wow! Buku ini lebih ringan daripada 2 buku yang kita bahas sebelumnya. Yeay! I think it's great. Bicara tentang buku komiknya, siapa sih yang gak tahu dengan buku komik Dragon Ball? Buku komiknya sangat terkenal di seluruh dunia. Dan hingga sekarang, di estimasi penjualan komiknya sampai dengan 300 juta kopi. What? This comic is really great. Sampai sekarang pun, animasinya masih terus berlanjut. Dan fanbase-nya pun semakin besar. Maka tidak salah jika kita menyebut Dragon Ball merupakan salah satu komik yang sangat melegenda. Nah, sekarang teman-teman kita akan membicarakan tentang autor dari buku ini, yaitu Akira Toriyama. Beliau lahir pada tanggal 5 April tahun 1955. Dan karya pertama beliau yaitu Dr. Slam. Hmm, siapa sih yang gak tahu dengan Dr. Slam? Nah, Dr. Slam sendiri pernah diputar di televisi swasta Indonesia. Beliau juga terkenal sebagai desain karakter untuk video game. Seperti game Dragon Warrior, Chrono Trigger, dan Tobal No. 1. Nah, teman-teman, mari kita lihat isi dari buku ini. Taraaa! Nah, sekarang mari kita lihat isi dari buku Dragon Ball The Complete Illustration. Pada bagian pertama dari buku ini, kita akan menemukan sebuah halaman yang berbentuk poster. Wow! Dan lengkap dengan tanda tangan Akira Toriyama. Lalu, pada bagian belakangnya, ada gambar yang berbentuk sketsa hitam putih. Lengkap juga dengan tanda tangan dari Akira Toriyama. Selanjutnya, kita akan menemukan kata pengantar dari Akira Toriyama. Jadi, buku The Complete Illustration ini dikeluarkan sebagai peringatan tamatnya komik Dragon Ball. Lalu, di halaman berikutnya kita akan menemukan daftar isi dari buku ini. Yang mana daftar isinya berisikan tahun-tahun perilisan dari gambar berwarna tersebut. Seperti halaman pertama, ada tulisannya 1984. Dan selanjutnya, di halaman berikutnya ada 1985. Tidak hanya itu, di halaman selanjutnya, teman-teman akan menemukan gambar berwarna full satu halaman yang sangat high quality. Wow! Pokoknya nggak nyesel deh kalau beli buku ini. Selanjutnya, kita juga akan menemukan interview bersama Akira Toriyama. Jadi, teman-teman bisa mendengarkan isi hati dari Akira Toriyama selama dia membuat komik Dragon Ball ini. Pada bagian akhir buku ini, kita akan menemukan penjelasan dari masing-masing gambar berwarna yang ada di dalam buku ini. Sehingga kita tahu dari mana sebenarnya asal gambar itu dirilis pertama kali. Teman-teman, buku ini aku beli di tahun 2016. Dan buku ini sendiri pada saat itu masih dalam keadaan discount yaitu 17 dolar. Harga asli dari buku ini sendiri yaitu 24,99 dolar. Tapi, kalau teman-teman melihat harganya sekarang di Amazon.com, harga buku ini yaitu 124 dolar. Bagaimana mungkin harga buku ini sekarang mencapai 124 dolar? I'm speechless. I'm really speechless. Speechless, speechless, and I'm done with this. Bukuku pernah ditawar oleh Amazon.com mencapai 100 dolar lebih. Padahal buku itu aku beli dengan harga 10 dolar. Tidak ada ruginya kan menjadi buku kolektor. Apalagi buku-buku yang limited edition. Itu harganya bisa sangat tinggi sekali. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang buku Dragon Ball The Complete Illustration. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menjadi panduan bagi teman-teman yang ingin membeli buku ini. I hope you stay healthy, and I hope you stay happy, and don't forget to Healthy! Healthy! I'm a song for you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton